Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya dari rombongan MTS Anur Walang Sanga ya. Saya Pak Esbagio, nanti memandu kunjungan adik. Penjelasan untuk menurut ada beberapa pertanyaan baru kecandi perambanan dan menikmati perambanan dan sekitarnya. Nah, saya Pak Esbagio, nanti akan memandu kurang lebih sejak dari kunjungan tadi ya. Nah, adik-adik tadi saya jelaskan, kita berada di Gopek Taman Wisata yang tadi kurang lebih luarnya 85 hektare. Nah, adik-adik ini dulu pemukiman, ada rumah, sekolahan, nah dibibaskan sebesar ini tujuannya untuk melindungi situs-situs yang ada di sini ya. Nah, jadi adik-adik perambanan ini dulu terletak di desa Karaman, pemukahan, buah hadung, penyamatan perambanan, ini masuk ke Leman, masuk ke Jakarta. Nah, adik-adik ini luarnya 85 hektare. Tadi sini ada 4 komplek kandil yang kita punya. Komplek utama kandil perambanan yang di depan kita itu ya, itu kandil peninggalan agama hidup. Kandil peninggalan agama hidup. Tapi adik-adik selain perambanan kita punya 3 jajun muda yaitu kandil peninggalan agama hidup. Kandil peninggalan agama hidup-pandil peninggalan agama hidup. Jadi di komplek ini ada apa saja tadi? Satu perambanan, kandil peninggalan agama hidup. Siapa? Berapak-berapak, kandil peninggalan agama hidup. Lalu di dalam ruang, ada 4 ruang, di ruang pertama siwa kurang lebih 29 tangga, di pulca seperti belok penebur, turun beberapa tangga baru belok kanan. Nanti bisa mengecewakan tindakan ramayan antolinian. Mengeram ada cita, terus nanti ruang kedua, atas siang, mau turun, atas siang, turun lagi beberapa tangga belok lagi, kita kanan, kanan, ruang ketiga yang dapat mengecewakan. Terima kasih. MTS Anur Walangsang, jaya, 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 kampus biru mandiri, oke. MTS Anur Walangsang, jaya, 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 jaya. Jaya, 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 jaya. Terima kasih.